Intro Di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur terdapat Pegunungan Muler Lalu kenapa dinamai Pegunungan Muler? Disinilah kurang lebih 200 tahun yang lalu seorang bule hilang di telan belantara Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti dan simak selengkapnya Intro Siapakah Muler? Joss Muler Nama lengkapnya ia lahir di Jerman pada tahun 1790 Masehi Karir militernya dimulai di pasukan Austria pada tahun 1807 Masehi Muler menjadi perwira pasukan Napoleon Bonaparte ketika Prancis menyerbu Rusia Ketika Napoleon kalah ia pergi ke Hindia Belanda pada tahun 1817 untuk bergabung dengan tentara kerajaan Hindia Belanda Muler terlibat dalam penyerangan pasukan Belanda di Kesultanan Sambas pada tahun 1818 Bahkan diangkat sebagai residen di sana Ia juga sempat bekerja sebagai petugas inspeksi di Maluku pada tahun 1820 Dua tahun kemudian ia kembali ke Kalimantan Barat dan melakukan ekspedisi ke kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Kalimantan Barat pada masa itu Kemudian pada tahun 1825 Ia terpilih kembali menjadi mewakili pemerintah Belanda untuk pergi ke Kutai Kertanegara dengan maksud untuk mengontrol arus perdagangan di sepanjang Sungai Mahakam Belanda bermaksud untuk menaikkan kontrak politik dengan Sultan Kutai Akhirnya Belanda mengutus Muler beserta 20 prajurit ke Kutai pada 8 Agustus 1825 Masehi Setelah menaikkan perjanjian dengan Sultan Salahuddin Muler berambisi menelusuri pedalaman Kalimantan dari Kutai di timur menuju Sambas atau Pontianak di Barat untuk mengeksplorasi alam Kalimantan yang disebut oleh para penjelajah Belanda sebagai terra incognita atau wilayah yang tidak diketahui Sultan Kutai saat itu enggan mengizinkan Muler masuk lebih jauh masuk ke dalam wilayah kekuasaannya Namun ia tetap pergi ke Mahakam dengan pasukannya Akhirnya setelah berbulan-bulan menghilang muncullah satu dari rombongan yang berhasil kembali dengan selamat di Pantai Barat Muler dan pasukannya diyakini dibunuh oleh suku Dayak di Hulu Kapuas Hal ini kemudian dibenarkan oleh John D'Arton yakni seorang petualang Inggris yang mengunjungi tempat kejadian perkara 3 tahun kemudian dan menemukan benda-benda peninggalan Muler dan timnya Namun kesimpulan itu dirakukan dengan adanya kecurigaan mengenai keterlibatan Sultan Salahuddin Hal ini seperti yang diungkap dalam artikel Maskar of Major Mullen and His Party pada Mei 1831 Artikel itu menyebutkan bahwa ternyata Muler menaikkan perjanjian bukan dengan Sultan melainkan dengan Shah Bandar bernama Saib Abdullah Saib mengaku bernegosiasi di bawah ancaman Muler atau justru Muler yang ditipu oleh sang Shah Bandar Skenario manapun membuat Sultan tidak senang karena harus menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda dan satu-satunya cara membatalkan perjanjian itu dengan cara melenyapkan Muler Aka tetapi ada beberapa orang yang mau memberikan informasi dengan sesungguhnya apabila mereka dijamin keselamatannya Salah satunya adalah Budak Sultan yakni seorang Jawa bernama Seredin yang pada masa itu menyebut sang Shah Bandar sebagai otak dibalik peristiwa tersebut Tulis artikel itu Entah mana yang benar faktanya Muler dan timnya lenyap dan tidak terkonfirmasi secara resmi soal siapa yang bertanggung jawab Setidaknya sampai 1950-an orang-orang Belanda masih terus menggali kebenaran misteri lenyapnya Muler Demikianlah informasi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe channel Kayung TV Sampai jumpa dan salam budaya Sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!